Bismillahirrahmanirrahim, Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Sejak kita canangkan pada tahun 1993 yang lalu, setiap tahun kita memperingati hari yang penting ini. Tujuannya adalah untuk memperbarui tekad membangun keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera. Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat. Karena itu, jika kita berhasil membina keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera, serta bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera pula. Peringatan Hari Keluarga Nasional kali ini kita pusatkan di Binjai, Sumatera Utara. Sebabnya ialah karena tahun ini Kota Matia Binjai berhasil meningkatkan kejahteraan warganya sehingga terbibas dari keluarga pra-sejahtera. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu provinsi yang berhasil dalam melaksanakan gerakan nasional keluarga berencana, gerakan ekonomi keluarga sejahtera, dan gerakan ketahanan keluarga sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini kita hidup dalam zaman yang sedang berubah dengan cepatnya. Di masa yang akan datang, perubahan-perubahan tadi akan berlangsung lebih cepat lagi, dan menyangkut hal-hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang makin besar. Sarana transportasi dan telekomunikasi akan terus berkembang bertambah canggih. Semuanya itu akan membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan umat manusia. Hubungan antarabangsa, bertambah rat, ekonomi, dan pedagang antarabangsa makin terbuka dan makin bebas. Perkembangan tadi juga akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Setiap perubahan selalu mengandung dua sisi, yaitu hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Tugas kita adalah di satu pihak memanfaatkan dan memperkuat hal-hal yang baik, dan di lain pihak mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak baik yang dibawa oleh perubahan-perubahan itu. Dengan kata lain, di tahun-tahun yang akan datang, sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai bangsa, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi masalah-masalah baru, tantangan-tantangan baru, dan peluang-peluang baru. Bangsa-bangsa yang telah siap dengan penuh gairah memandang masa depan itu sebagai peluang untuk lebih maju dan lebih sejahtera. Bangsa-bangsa yang setengah siap memandang masa depan itu sebagai tantangan. Sedangkan bagi bangsa-bangsa yang sama sekali tidak siap, masa depan itu jelas merupakan ancaman. Tidaklah dapat dibantah bahwa bangsa yang akan mampu bertahan hidup dalam abad yang akan datang adalah bangsa yang siap. Untuk menjadi bangsa yang siap memanfaatkan peluang yang terbuka di masa yang akan datang itu, kita harus terus membangun sekaligus melakukan pembenahan di segala bidang, dan di segala tingkat kehidupan masyarakat kita. Arah pembangunan dan pembenaan yang harus kita lakukan sebagai bangsa telah jelas tercantum dalam garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara 93 menggariskan bahwa sesaran umum pembangunan kita adalah terciptnya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Tanpa manusia yang berkualitas sulit bagi kita untuk meningkatkan, mempercepat, memperluas, dan memperdalam pembangunan itu. Tanpa manusia yang berkualitas sulit bagi kita untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan wakmur berdasarkan bahan sasila yang telah lama kita idam-idamkan bersama. Masa depan menuntut tumbuhnya generasi baru yang tangguh, berkualitas, mempunyai keperibadian, dan kemampuan mengatasi tantangan demi tantangan dengan penuh keyakinan diri. Ini berarti diperlukan pembangunan generasi baru sejak usia sangat dini. Diperlukan rawatan dan asuhan yang sebaik-baiknya sehingga generasi muda kita dapat sehat jasmani dan rohaninya. Juga diperlukan pendidikan yang mampu mengantarkan mereka tumbuh sebaik generasi yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Semuanya itu hanya dapat tumbuh dari keluarga kecil yang berbahagia dan sejahtera. Kita berbesar hati bahwa kita telah berhasil membangun keluarga-keluarga kita menjadi keluarga kecil yang penuh dinamika. Sebagian besar dari keluarga-keluarga kita telah tergolong dalam keluarga sejahtera. Tetapi kita juga menyadari bahwa masih banyak diantara keluarga kita yang tergolong dalam keluarga berasejahtera dan keluarga sejahtera satu. Namun kita yakin bahwa dengan terus melaksanakan pembangunan dengan arah sebagaimana yang digariskan oleh garis-garis besar haluan negara, maka dalam repelita ketujuh nanti insyaallah kita akan berhasil meningkatkan mengutuh kehidupan mereka yang tergolong dalam keluarga berasejahtera dan sejahtera satu menjadi keluarga sejahtera dua, tiga, dan bahkan tiga plus. Sudara-sudara, berkat pembangunan yang selama ini kita lakukan, dewasa ini kita telah dapat menyediakan sekolah-sekolah dasar bagi seluruh anak usia sekolah dan dapat memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memasuki bangku sekolah lanjutan pertama. Dengan dukungan gerakan nasional orang tuasuh, kita sedang berusaha keras agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu juga dapat menikmati pendidikan dasar sembilan tahun itu. Kita juga telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Dewasi ini, derajat kesehatan masyarakat kita jauh lebih baik daripada saat kita mulai pembangunan dahulu. Usia harapan hidup penduduk kita jauh lebih tinggi. Anak-anak kita memperoleh gisi yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya menyuruhkan kepada semua keluarga untuk mengikuti tabungan keluarga sejahtera untuk biaya pendidikan, atau kita singkat menjadi tak keserah bidik. Dengan mengikuti tabungan ini, maka akan makin terjaminlah pendidikan anak-anak kita di masa mendatang. Dengan demikian, cita-cita kita untuk mengembangkan bangsa kita menjadi bangsa yang berpendidikan akan dapat benar-benar kita wujudkan. Untuk itu, para keluarga perlu membiasakan diri menabung bagi anak-anaknya. Dan siapa saja yang mempunyai kepedulian kepada pendidikan anak-anak dapat menyalurkan bantuannya melalui gerakan nasional orang tuasu. Sudara-sudara sekalian, peringatan Hari Keluarga Nasional kali ini berlangsung dalam suasana makin bertambah banyaknya keluarga Indonesia yang mengikuti tabungan keluarga syahtera atau tak keserah dan kredit usaha keluarga syahtera atau ku keserah. Kebiasaan menabung yang disertai keinginan untuk belajar menjadi wira usahawan tadi merupakan awal dari perjuangan untuk menghapuskan kemiskinan. Belajar menjadi wira usahawan dengan bantuanku keserah mempunyai arti yang penting untuk meningkatkan kejahteraan keluarga dan untuk menghadapi tantangan masa depan. Kepada para pesertaku keserah, saya serukan untuk terus meningkatkan kualitas produksinya dan mencari pasar yang lebih luas. Dengan demikian, maka produksinya akan dapat ditingkatkan dan bertambah besar pula keuntungan yang diperolehnya. Bisa saja kegiatan usaha-usaha tadi pada permulaannya masih merupakan usaha perorangan. Tetapi yang paling baik adalah segera menggabungkan diri dalam kooperasi. Kepada para pengurus dan anggota kooperasi yang telah ada, saya minta untuk memberikan perhatian dan mengulurkan bantuannya. Pembangunan yang merambah ke desa-desa akan menambah besarnya arus modal dan teknologi yang masuk ke desa-desa. Karena itu keluarga-keluarga di pedesaan hendaknya pandai-pandai menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Anak-anak muda yang telah menamatkan pendidikan SD dan SLTP. Jangan terburu-buru meninggalkan desanya untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Tetapi mencoba membantu kehiatan kelompok orang tuanya yang merintis usaha ekonomi itu. Kota-kota besar tidak selalu ramah terhadap pendatang baru. Lebih-lebih yang tidak mempunyai keterampilan. Sebaliknya, desa-desa tidak selalu berarti keterbelakangan. Pinjeman kukeseran yang diawali dengan Rp20.000 setiap keluarga dan berkembang menjadi Rp40.000 setiap keluarga agar terus dikembangkan menjadi Rp80.000, Rp160.000, dan Rp320.000 setiap keluarga. Jika setiap keluarga nanti dapat meminjam Rp320.000, maka kelompok yang anggotanya 20 orang dapat menghimpun modal sebesar Rp6,4 juta. Modal sebesar ini cukup besar untuk mendirikan usaha yang produktif. Usaha dengan modal yang cukup besar itu tentu memerlukan tenaga kaum muda yang mempunyai keahlian. Bagi kaum muda sendiri, hal ini merupakan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta kesempatan untuk membangun desanya menjadi desa industri dan petagangan. Selanjutnya, perkembangan ini merupakan kesempatan untuk membangun agroindustri dan agribisnis. Jika semuanya tadi kita kerjakan dengan bekerja keras dan tegun, maka di masa mendatang desa-desa kita akan berkembang menjadi perdesaan yang modern, maju, dan mandiri. Apabila kita berhasil mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di desa-desa, dan dengan mengolah sumber daya alam yang ada di desa-desa, maka kita akan dapat membangun jaringan ekonomi yang makin kuat dan luas. Dengan demikian, kita akan mempunyai landasan yang kukuh untuk menjadi negara industri dengan dukungan pertanian yang tangguh. Demikianlah garis-garis besar upaya kita bersama untuk menanggulangi kemiskinan, khususnya di daerah-daerah perdesaan. Penanggulangan kemiskinan tidak berdiri sendiri, tetapi kita letakkan dalam kerangka besar pembangunan keluarga sejahtera yang produktif, membangun perdesaan yang mandiri, dan pemerataan pembangunan masyarakat industri yang didukung oleh pertanian itu. Dari hari ke hari program-peruang kita untuk mengatasi kemiskinan itu makin difahami masyarakat luas. Keluarga-keluarga yang masih miskin sadar bahwa mereka sendirilah yang dapat mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan itu. Pengusaha-pengusaha yang berhasil sadar bahwa mereka harus aktif membantu suksesnya tugas yang besar dan mulia ini. Semua kalangan, golongan, dan lapisan masyarakat memberi dukungan sepenuhnya agar tugas nasional ini dapat berhasil. Demikianlah dan akhirnya saya ucapkan selamat kepada keluarga-keluarga yang hari ini mendapatkan penghargaan dalam berbagai lomba. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada saudara-saudara semua yang menerima penghargaan pemerintah atas jasa-jasa yang tinggi terhadap pembangunan. Semoga Tuhan Ya Maha Esa senantiasa memberkai usaha kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.